Halo teman-teman youtube, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Kembali lagi di video terbaru dari channel Wijaya Whatsapp adalah salah satu aplikasi yang pasti ada di setiap Android teman-teman sekalian ya teman-teman youtube Karena Whatsapp ini menjadi salah satu aplikasi untuk sarana berkomunikasi terbaik yang banyak digunakan Untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman teman-teman youtube Namun tahukah kalian ada beberapa fitur yang sudah ada di Whatsapp namun teman-teman belum pernah menggunakan Dan bahkan belum tahu fitur yang ada di Whatsapp versi terbaru ini Apa saja fitur tersebut? Simak videonya sampai habis ya teman-teman youtube Oke teman-teman youtube Untuk menggunakan fitur-fitur di video ini teman-teman tentunya harus mengupdate Whatsappnya ke versi terbaru ya teman-teman youtube Lanjut ke fitur pertama Tahukah teman-teman bahwa di Whatsapp sekarang sudah ada yang namanya log chat teman-teman youtube Yaitu mengunci chatting yang akan kita pilih sehingga tidak semua orang bisa melihat chatting yang berada di Whatsapp kita Caranya cukup mudah kita masuk ke dalam chat kemudian pilih ke view kontak teman-teman youtube Nah disini teman-teman bisa gulir ke bawah dan disini teman-teman bisa melihat ada chat log teman-teman youtube Yaitu mengunci chatting yang akan kita pilih Caranya cukup mudah kita klik kemudian kita aktifkan Nah disini ada konfirmasi melalui fingerprint atau pattern bagi hp-hp tertentu Nah dan begitu chat akan terkunci dan untuk teman-teman bisa masuk ke chat yang sudah dikunci Teman-teman akan melihat di atas ada look chat ya Chat yang sudah dikunci teman-teman bisa masuk dan akan dimintakan verifikasi untuk masuk ke dalam chat yang telah dikunci ini teman-teman youtube Oke lanjut fitur kedua yang mungkin teman-teman tidak pernah menggunakannya teman-teman youtube Nah teman-teman pernah gak sih melewatkan chatting yang ada di grup atau chatting yang ada di personal chat Karena chatting itu pesan itu berada di paling bawah dari kumpulan chatting-chatting yang masuk di whatsapp kita teman-teman youtube Nah jika teman-teman pernah merasakan itu teman-teman mudah caranya teman-teman Agar kontak yang sangat penting itu berada selalu di atas dari tampilan dari whatsapp kita Nah teman-teman belum pernah menggunakannya kan Nah ini saya contohkan kita blog di chat atau kontak yang sangat penting teman-teman youtube Nah kita selek kemudian kita klik di icon pin teman-teman youtube Nah setelah kita lakukan itu maka chatting atau kontak yang sangat penting itu akan selalu berada di atas teman-teman youtube Dan ini walaupun ada chat terbaru tidak akan menurunkan posisi dari kontak yang telah kita pin teman-teman youtube Dan ini juga berlaku untuk grup ya teman-teman youtube Grup juga bisa kita lakukan pin sehingga grup tersebut tetap berada di urutan paling atas tampilan dari whatsapp kita Oke lanjut ke fitur ketiga Fitur ketiga dari whatsapp terbaru teman-teman mungkin belum tahu nih Teman-teman pernah melakukan kesalahan ketik kan di chatting di whatsapp Nah pesan yang telah terkirim di whatsapp Kebanyakan kita ketika salah maka kita melakukan selek dari chat tersebut dan melakukan hapus ya Baik delete for everyone ataupun delete for me Nah teman-teman pasti belum tahu bahwa chat yang telah kita kirim pesan yang telah kita kirim itu Nyatanya di update terbaru dari whatsapp bisa kita edit teman-teman youtube Nah caranya kita menuju ke titik tiga di bagian kanan atas kemudian kita edit teman-teman youtube Nah pesan yang telah terkirim ini bisa kita edit Dan saat ini kita tidak perlu lagi menghapus pesan salah yang telah kita kirim teman-teman youtube Gimana teman-teman belum tahu kan fitur ini Lanjut fitur keempat teman-teman youtube Nah beberapa dari teman-teman youtube mungkin memiliki handphone lebih dari satu kan teman-teman youtube Nah sekarang bagaimana kita menyambungkan whatsapp dari handphone satu ke whatsapp handphone kedua Tapi kita tidak perlu menambahkan satu lagi nomor untuk nomor whatsapp Sehingga kita bisa menggunakan satu nomor whatsapp di dua handphone teman-teman youtube Nah sebenarnya fitur ini sudah ada di whatsapp dan teman-teman mungkin belum tahu ya teman-teman youtube Oke sekarang saya contohkan Ini di tablet ini semisalkan adalah whatsapp utama Nah kita ingin menyambungkan whatsapp disini menuju ke handphone satunya Nah disini saya menggunakan aplikasi clone karena saya sudah memiliki whatsapp di handphone ini Sehingga katakanlah ini sebagai whatsapp yang baru kita install teman-teman youtube Nah begitu pertama kali maka masuk seperti ini kan teman-teman youtube Kemudian setuju dan lanjutkan dan nyatanya kita bisa menautkan whatsapp dari nomor yang sama Disini ada ketika kita klik di titik tiga di atas ada tautkan ke akun yang sudah ada Maka akan keluar barcode dari whatsapp di handphone yang akan kita tautkan Dan caranya tentu bagi teman-teman yang pernah melakukan penautan akun di whatsapp web sudah mengetahuinya Klik di titik tiga di atas kemudian perangkat tertaut ya teman-teman youtube Kemudian masukkan tautkan perangkat dan kita tinggal scan kodenya Maka disini akan masuk chat yang sama di semua handphone yang telah kita tautkan Ini tentunya tidak sama sekali mengurangi fungsi dari whatsapp yang maupun di nomor utama dan ponsel yang lainnya teman-teman youtube Selanjutnya teman-teman youtube teman-teman pasti mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa Kita ternyata telah diberikan fitur di menu setting yaitu fitur terbaru untuk mencari pengaturan yang kita inginkan dengan cepat Dengan tombol searching di menu setting teman-teman youtube Dan fitur terakhir yang mungkin teman-teman belum tahu bahwa Sekarang di whatsapp kita selalu bisa mengirimkan foto dengan kualiti terbaik teman-teman youtube Caranya teman-teman masuk ke settingan kemudian masuk storage dan data Maka gulirkan ke bawah dan disini ada foto upload quality teman-teman youtube Mungkin demikian beberapa fitur dari whatsapp yang telah ada di whatsapp update terbaru dan mungkin teman-teman belum mengetahuinya Apabila video ini bermanfaat silahkan klik like dan juga share bagikan kepada teman-teman yang kalian cintai Dan juga tentunya subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus memberikan informasi yang menarik dan berguna Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir Saya Wijaya pamit Sampai jumpa di video terbaru lainnya Bye guys Bye guys